Masih soal Serie A, berikutnya Napoli di puncak kelasemen sementara Serie A tidak lepas dari kontribusi nyata. Sosok gelandang asal Slovakia, Marek Hamsik. Dan berikut profil Marek Hamsik yang memiliki ciri khas rambut mohak. Napoli mengawali musim kompetisi Serie A Italia 2013-2014 dengan gemila. Masukan pelatih asal Spanyol Rafael Benitez itu berada di urutan puncak kelasemen sementara dengan lima kemenangan dan satu hali hasil imbang. Start-up pick Il Partinope tidak lepas dari penampilan cemerlang Marek Hamsik. Catatan 4 gol dari 5 laga di Serie A menempatkan Hamsik di urutan kedua pencetak gol terbanyak hingga bahkan kelima. Tidak hanya subur sebagai penjempol gawang, pemain Slovakia berusia 26 tahun ini juga kerap menjadi aktor penting dibalik lahirnya gol penentu lewat umpan terombosannya. Hal ini membuat media Italia membandingkan Hamsik dengan Kapten Liverpool Steven Gerrard yang juga bersinar saat di aso oleh Benitez. Memiliki kecepatan, skill di atas rata-rata dan visi permainan yang tinggi adalah kelebihan yang dimiliki pemain berposisi gelandang serang ini. Pemain yang identik dengan rambut mohapnya ini mengawali karir di klub besar Slovakia Slovan Bratislava. Tahun 2004, Hamsik hijrah ke negeri visa Italia dan bergabung dengan Brescia. Potensi besarnya membuat Napoli tertarik untuk memboyongnya di tahun 2007 dengan nilai transfer 5,5 juta euro. Debut Hamsik bersama Napoli langsung dihiasi dengan torehan sebuah gol saat menghadapi Cesena di Piala Italia. Sejak itu Hamsik mulai perlahan menunjukkan jati dirinya sebagai salah satu gelandang terbaik di Serie A. Buktinya, 6 muslim berkostum Napoli Hamsik telah mencatatkan 220 penampilan dengan ukiran 65 gol serta pernah dinobatkan sebagai pemain muda terbaik Serie A di tahun 2008. Di lever internasional, posisi Hamsik tidak tergantikan sejak dirinya melakoni debut bersama tim Nas Slovakia di tahun 2007. Sayang dengan kualitas tim yang kurang merata, Hamsik tidak dapat berbuat banyak untuk meraih pencapaian penting. Tetapi di Naples, dengan kehadiran pemain anjar seperti Gonzalo Higuain, Raul Albiol dan Pepe Reina musim ini, pemain yang homi merajah tubuhnya dengan tatu tersebut mempunyai kesempatan besar meraih pencapaian penting dalam karirnya berupa skudeto pertamanya. Dan bukan tidak mungkin, Napoli bisa menjadi kuda hitam yang siap menjatuhkan tim-tim unggulan di kancah Eropa berkat cemerlangnya penampilan Hamsik. Kesuksesan Hamsik di Napoli tidak diikuti dengan prestasinya di tim Nas Slovakia. Slovakia saat ini berada di urutan ketiga grup G kualifikasi Piala Dunia dengan poin 12, tertinggal 7 poin dari peringkat pertama dan kedua Bosnia dan Yunani. Dengan menyisakan dua pertandingan lagi, peluang Slovakia untuk lolos Piala Dunia 2014 di Brazil sangat tipis.